olah gengs welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka suka-suka saya tentunya di situasi yang cerah super panas ini let's see the cuaca cuacanya super cerah kita butuh sesuatu yang kok ah suara mat ya tunggu sementara kita mendengarkan komatul ok selesai jadi saya punya si Kilimanjaro ini udah lama nggak bikin codebrew menggunakan hario karena kebetulan jumlah kopinya banyak jadi saya akan bikin codebrew codebrew akan bikin codebrew menggunakan si hario ini kayak apa rasanya si Kilimanjaro Kilimanjaro ya manusia kok tulisannya kilimanjaro ya gitu Pak workah salah nulis apa gimana ya ya kadang orang main dialing tuh sebel kalau nulis melihat kopi-kopi di luar sana ditulisnya mandeling padahal mandailing kopinya salah mungkin punya alasan tersendiri kenapa ditulisnya Kilimanjaro padahal sebenarnya yang umum Kilimanjaro saya juga enggak tahu lah tapi lepas dari itu pokoknya ini copy dari Kilimanjaro di gunung di Afrika kita akan bikin codebrew jadi total gramasi kopinya saya akan bikin 70 gram ini sebenarnya 66 gram si idealnya tapi saya naikin jadi 70 gram let's see 70 gram kita giling Kilimanjaro tingkahnya kita timbang dulu tapi saya saya akan bikin 60 gram masih banyak sih enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa 60-70 oke 70 jadi lumayan ya stok buat ngopi dingin 70 gram idealnya ditaruh di lapan ini biji kopinya idealnya sih dia selalu bilangnya 60 60 66 gram ya si haryo ini seperti biasa saya selalu naikin jadi lalu gilingannya saya setting di lima aja kita tuang giling di sini ya ditaruh di sini ya ditaruh di sini ya ini gilingan saya saya sengaja gak mau terlalu kasar banget gilingannya di lima kita lancar di sini gilingan saya oke kayak gini gilingannya close up dikit nah ini oke sih kalau buat saya buat call bro biar gak terlalu slides banget jadi saya setting segini bisa lebih kasar lagi kalau kalian mau lalu saya tutup udah lama nih gak bikin call bro ya tutup lalu saya masukkan taruh ini masukin sengaja saya taruh kas batu di sini lalu tuang air airnya juga air dingin memang sengaja semuanya sebab saya dinginkan nanti agak melencong nanti dia lurus sendiri ya mari kita tuang airnya angin berhembus kencang enak banget bikin call bro atau es kopi susu ya saya penuhun sampai batas di sini nih dia totalnya 700 mili ya kalau gak salah ya banyak orang yang disimpan di suhu ruangan aja dibiarkan di suhu ruangan tapi kalau saya lebih suka saya simpan di kulkas semua sebab pilihan aja terserah kalian mau ditaruh dimana bebas-bebas aja oke terus sampai batas segini ke atasnya masih ada segini masih ada seginilah gini oke saya akan tutup lalu kita akan call bro ini 8-12 jam idealnya sih tapi bisa lebih dari itu juga selama kalian bisa kita kontrol apakah si bro nya udah sempurna atau enggak atau nampak malah jadi hitam kita bisa kontrol tapi idealnya saya biasa 8 jam nanti setelah 8 jam kita akan boka bersama kayak gimana rasanya si cold bro kilimanjaro pingka ini dengan nut sweet citrus acidity maple sugar can dan nutmeg kita akan coba nanti ya rasanya seperti apa kita tutup dulu tutup lalu kita simpan di kulkas kita enggak apa-apa saya enggak apa-apa saya suka gini-gini dulu suka saya gini-ginikan lalu membiarkan aja karena dikobrol air dingin si alia alirannya dia mulai airnya mulai menyerap ke bagian dalam kalau kita mau pakai sistem dibiarkan di suhu ruangan juga enggak apa-apa sih semuanya bebas berkreasi seenaknya sorry seenaknya lidah kita aja kalau lidah kita bilang lebih enak di kulkas ya taruh di kulkas lidah kita bilang enak taruh di suhu ruangan ya suhu ruangan tapi banyak juga yang ngebru menggunakan air suhu ruangan jadi air biasa tuh air di galon dia taruh sini terus bahkan juga ditaruhnya di suhu ruangan jadi dibiarkan banyak juga jadi kalau saya sih bebas aja tanpa ada harus mewajibkan ini harus disini harus enggak harus jadi sesuai selera aja selera saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka dia taruh di kulkas nanti kita lihat setelah 8-12 jam ya seperti apa rasa dan hasilnya saya akan simpan dulu di kulkas kita simpan bersama kita taruh di kulkas dulu hai Rai kita simpan di sini oke kita simpan di sini ini kedap jadi enggak ada apa-apa oke kita tunggu 8-12 jam ya penasaran setelah 4 jam 4 jam 4 jam kodru dari kulkas sudah sampai segini mulai nampak kecoklatan tunggu 4 jam lagi kita akan membongkar si kodru ini sebagian ketika di setelah 4 jam digini ini dibalik sini dibalikin sini enggak usah dikocok cuma dibalik-balik doang lalu diamkan lagi masukin ke kulkas lagi habis itu baru kita setelah 4 jam kurang lebih lagi nunggu saya nunggu 4 jam lagi nanti kita buka bersama si kodru ini kita tunggu apakah rasanya seenak yang saya bayangkan si kilimanjaro pingka ini kita tunggu aja 4 jam lagi ya yes akhirnya saya memutuskan kodru saya ini 12 jam di kulkas jadi bukan 8 jam kita lihat si kodru saya di 12 jam warnanya kayak gimana kayak gini warnanya inilah si arabica kilimanjaro pingka hasilnya warnanya kalau disini sedikit gelap karena didalamnya masih ada si bagian kantong kopinya jadi idealnya adalah ini di tengah jalan di sekitar 4 jam saya bolak-balikan tapi gak saya kocok lalu di 8 jam juga saya balikan lagi kayak gini jangan dikocok ya kalau dikocok nanti jatuhnya kopi yang di bagian dalamnya nanti bercampur jadi banyak residu yang keluar kocok jadi udah cukup kita ambil bagian atasnya dulu atau kita cicipin dulu kita cicipin aromanya enak oke coba let's see rasanya color warnanya segini oke disini berkelihatan ya oke warnanya kita cicipin aromanya enak cicipin rasanya kayak gimana hmm hongi enak aromanya semerbuk cicipin ternyata lebih enakan kemarin saya bikin yang enakan ini dibanding kemarin saya bikin light brew light brew saya kemarin dibikin di kopi 30 gram lalu air 92 derajat celsius pertama kali diseduh menggunakan 100 ml sehingga menghasilkan ekstraksi kopi sekitar 60 ml lalu diseduh dengan air 150 sampai 200 kalau saya kemarin 150 kalau salah rasanya light tapi kemarin juga masih enak buat kalian yang mau sensasi kopi light metode yang saya pakai dan beberapa orang lakukan dengan aeropress mungkin bisa dicoba dan ini metode saya kedua menggunakan kelimanjaro pingka ini adalah menggunakan si kodru hario punya rasanya enak pahitnya ada sweetnya ada acidity tipis manisnya ada enak buat diminum siang bolong sih siang siang menjelang jam menjelang siang jadi udara akan panas jadi saya akan kembali lagi ke kulkas kita habisin satu dulu enak banget asli buat kalian yang suka kodru jangan di set 66 untuk hario ini untuk hario ini jadi setnya di angka 70 aja ya biar ngetahlu cewek cewek banget enak jadi masih kopinya masih sedikit strong kalau kolbor ditempat lain seperti tipis semua rasanya seperti tipis jadi ini minum air atau minum kopi kalau ini karena saya naikin jadi 70 jadi ini bukan buat dijual untuk dinikmat sendiri jadi harus sesuai dengan selera lidah kita enak jadi ini kalau diminum minum banyak jadi kayak enggak berasa minum kopi terlalu yang nampol kayak pakai espresso enak sip nah rekomen banget buat di explore software baru dua cara nanti saya akan bikin bisa bikin es kopi susu jadi es kopi susu es kopi jadi kita bikin bisa bikin mini espresso menggunakan si aeropress atau si styroso mirad saya jadi dibikin semi air espresso lalu kita kasih es batu di kocok si kopi dan es batunya lalu kopinya dituang es batunya disisihkan jadi kita minum kopi dingin semi espresso tapi masih enak mungkin akan saya lakukan di tahap berikutnya ini masih banyak cukup buat WFH berapa hari lagi lagi semoga saya gak terlalu boros WFH ini untuk kopi karena di kantor juga pagi siang sore kalau gak salah ya dan di rumah juga pagi siang sore lumayan dahsyat nih WFH ngopi di rumah apalagi disini juga saya ngasih buat manya ranting pagi siang sore juga buat house blend nya secara dia kurang suka single origin jadi dia selalu maunya kopi susu tapi yang strong jadi mau gak mau saya sedikit kopinya saya sedikit banyakin karena saya gak punya alat espresso jadi customize semuanya nah kalau udah 12 jam atau 8 jam ini bagian atasnya ini jangan sampai terlalu lama disimpan ini mesti diangkat diangkat dituang sini nah gitu gitu caranya jadi supaya si ekstraksi kopi yang ada disini itu gak terus berjalan kesini jadi nantinya malah kopinya jadi berantakan rasanya kalau memang tujuannya bikin cold brew yang santai enak untuk dinikmati tapi kalau ini banyak didiemin terlalu lama sama aja kayak bikin kopi french press terus kita diamkan si kopi dan airnya di dalam jadi biasa kalau bikin kopi menggunakan si alat french press itu habis bikin kopi pindahin ke wadah kalau didiamkan nanti ekstraksi kopi yang ada di bagian bawahnya makin gak karuan kata oke sekian kilimanjaro ya oke lah kalau saya walaupun you know lah masih enakan Panama G harga juga beda harga juga jauh enak tapi buat kalian yang mau eksplor kopi sebaiknya coba semua segala jenis single origin dari nenek moyangnya kopi wakanda kok wakanda ya jadi lupa saya rwanda etiopia dan lain-lainnya banyak banget kopi di daerah Afrika so far segitu dulu kilimanjaro dengan dua metode yang saya punya nextnya akan saya coba dengan metode lain tetap akan saya videokan kalau memang lagi kebetulan sempat saya memvideokan kalau enggak ya akan saya skip dan saya akan nikmati sendiri semoga aja ya saya tetap masih bisa memvideokan sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat kopi semuanya semangat WFK semoga kita semua terhindar dari corona jangan lupa pakai masker jangan lupa menerapkan social distancing supaya satu sama lain tidak saling terjangkiti apalagi ada orang tua di rumah yang imunnya memang sudah enggak sekuat anak muda dan bahkan anak muda masih bisa kena jadi kita tetap menjaga kesehatan kita dan juga menjaga keselamatan orang lain sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat kopi ciao kemudian 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 Terima kasih.